Hei JT Lover, sudah punya Smartwatch GT tapi masih bingung kenapa sih GPS-nya tidak tersambung? Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana sih cara menyambungkan GPS dari GT Smartwatch ke HP kalian. Yuk simak videonya sampai habis. Sebelumnya, pastikan Smartwatch GT kamu sudah tersambung dengan aplikasi GT Connect. Nah, bagaimana sih caranya? Kalian bisa lihat di video ini ya. Pertama, kalian masuk ke menu utama Smartwatch kalian ya. Terus, pilih olahraga teman-teman. Terus, pilih berlari. Nah, seperti ini ya. Kalau tadanya seperti ini adalah GPS sukses ya, tersinkronisasi dengan HP kalian. Kemudian, tinggal klik aja dan kalian langsung bisa melakukan aktivitas olahraga berlari teman-teman. Nah, teman-teman, jika kalian sudah berlari dan ingin melihat datanya secara lengkap, caranya mudah. Pertama adalah, kalian masuk ke GT Connect. Lihat selengkapnya. Nah, setelah itu kalian pilih running. Karena kalian olahraga berlari ya. Di sini terdapat track teman-teman. Kalian bisa peli track-nya. Ini sangat akurat ya. Jadi, bisa merekam perjalanan kalian dari awal sampai akhir teman-teman. Setelah itu, kalian bisa lihat grafik juga. Nah, di grafik ada average untuk heart rate-nya. Terus sama maksimal heart rate ya, teman-teman. Setelah itu, kalian bisa masuk ke detail. Nah, di menu detail, kalian bisa melihat distance kalian berapa, kalori yang terbuang kalian berapa, space kalian berapa, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, gimana? Lengkap banget kan? Kalian bisa mendapatkan data-data secara lengkap jika kalian menyambungkan GPS smartwatch kalian ke GT Connect. Itu dia tutorial cara menyambungkan GPS smartwatch kalian ke GT Connect. Jangan lupa subscribe channel GT Indonesia untuk mendapatkan petunjuk penggunaan produk-produk GT ya. Saya Hijri, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe channel ini.